tentu saja, dan sekarang ini menjadi pengajar untuk World Athletics, yaitu yang namanya International Amateur Athletic Federation, pengajar untuk mata kuliah Marketing and Communication for ex-athletes. Jadi mereka adalah mantan atlet yang diberdayakan di masing-masing negaranya untuk dapat mendukung olahraga atletik. Jadi itu adalah aktivitas saya sekarang terkait dengan sports. Nah, sumber lainnya yang hadir pada hari ini adalah Mas Gusti Ngora Aditya. Kita sudah tahu Mas Aditya ini mengajar beberapa mata kuliah yang terkait dengan komunikasi dan pemasaran, dan juga sebelumnya adalah alumni abi. Jadi pada waktu itu belum ada prodi ilmu komunikasi, namun peminatannya adalah di bidang komunikasi dan juga pemasaran. Nah, yang mahasiswa pada hari ini hadir dua mahasiswa, Yudi Arioso yang merupakan blogger, yang untuk bidang sports. Kebetulan saya pemimpin skripsinya juga nih, jadi ini adalah saat yang tepat untuk mengejar-ngejar supaya selesai. Yang berikutnya adalah Joshua Alva Alexander adalah mahasiswa di tahun angkatan 2016, yang merupakan UKM untuk bola basket. Nah, kata Bu Duarin, Joshua ini nggak cocok nih jadi atlet, lebih cocok jadi itu ya, artis Korea katanya. Wah, jadi apa namanya adalah hal yang cukup seru bahwa ternyata apa penampilan kita secara fisik belum tentu menunjukkan bahwa kita tidak suka olahraga ya, ternyata itu adalah hal yang sangat olahraga saat ini, juga merupakan hal yang sangat penting di masa pandemi ini, kita harus fit, harus tetap berolahraga agar bisa tetap menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Nah, nanti masing-masing bisa memperkenalkan diri, namun sebelum mulai saya akan memberikan mengapa sebetulnya sports itu sangat berkaitan dengan komunikasi, terutama juga dengan komunikasi pemasaran. Ijinkan untuk memberikan sedikit paparan terkait dengan materi kita hari ini. Saya mau share screen. Tidak banyak kok. Nah, kalau kenapa sebetulnya kalau kita lihat kaitan antara nanti Mas Adit juga menjelaskan bagaimana perusahaan dia di bidang golf itu sangat bersinggungan atau berhubungan dengan asosiasi dari olahraga golf itu sendiri. Kalau kita lihat bagaimana sebetulnya sinergi yang bisa muncul antara organisasi-organisasi olahraga dengan perusahaan-perusahaan yang bisa menjadi pendukungnya. Karena begini, jarang sekali event atau kegiatan dari suatu olahraga apalagi yang cukup besar, misalnya Olympics, itu kalau tidak ada sponsor itu akan susah untuk bisa melakukan aktivitasnya. Dan tidak bisa hanya tergantung dari dana atau APBN dari pemerintahannya. Jadi mereka harus melakukan sinergi atau istilahnya saat ini adalah kolaborasi yang erat antara organisasi olahraga itu sendiri dan perusahaan-perusahaannya. Nah, kalau kita lihat beberapa organisasi olahraga, apakah itu sport bodies, atau asosiasi, atau clubs, atau bahkan individual, itu memiliki produk dan layanan sport itu sendiri. Yaitu core productnya tentu saja adalah pertandingan, kita bikin pertandingan, kita bikin event-event yang menarik untuk bisa meningkatkan awareness ataupun minat kepada organisasi itu sendiri. Dan kompetisi-kompetisi apakah antar sekolah, apakah antar daerah, apakah antar negara. Baik berupa apakah itu team events ataupun individual events. Nah, di dalamnya yang sangat penting di dalam mendukung aktivitas mereka bukan hanya saja pelaksanaan event-event tersebut, tapi adalah product extension-nya. Yaitu ada hospitality-nya, di mana kita dimungkinkan untuk bisa hosting para sponsor utamanya, kemudian merchandising-nya, jadi menjadi revenue tambahan buat kegiatan olahraga tersebut. Karena biasanya orang kalau kita ada event, kita pasti ingin mendapatkan merchandise darinya. Apakah itu dari mascot-nya, produk-produk yang boneka mascot, apakah tas, apakah gantungan kunci. Karena pasti ada orang-orang segmen-segmen tertentu yang suka koleksi produk-produk dari event-event olahraga yang ada. Image, bahkan foto-foto itu bisa kita jual kepada para sponsor maupun kepada media. Dan hat cipta, kita lihat betapa pandainya, kalau kita yang non-sportnya, betapa pandainya misalnya Disney Company menjual rights untuk membuat produk-produknya di berbagai negara. Nah, dengan itu kita bisa melakukan marketing of sports, atau marketing communication of sports. Di sisi lain, companies, itu ada beberapa hal yang sangat menarik yang mereka merasa bahwa sports memang merupakan bagian dari produk mereka. Jadi, mereka melakukan kegiatan pemasaran melalui sports tersebut. Misalnya kita lihat, apa sih produk-produk yang bisa mendukung olahraga, yaitu contohnya minuman, baju, sepatu, bahkan alat-alat. Kalau kita lihat atletik, itu sangat penting harus ada jamnya. Biasanya Omega atau Tech Hewer yang akan jadi sponsornya. Kemudian, mereka melihat bahwa, oh ini akan di-telefise, sebaliknya kalau Olympics, akan di-telefise, sehingga mereka bisa ikut ke dalam bagian dari paket sponsorship yang ada di dalam olahraga tersebut. Jadi, iklan itu sangat penting, sponsorship itu sangat penting. Nah, semua ini semuanya tujuannya sama. Mereka ingin supaya ada partisipan, mereka ingin sebetulnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Jadi, kadang-kadang mereka melakukan apa yang disebabkan sebagai co-branding. Tentu saja ingin ada penonton. Percuma kita mensponsori sesuatu, namun tidak ada penonton sama sekali. Dan tentu saja penonton diharapkan juga menjadi konsumer. Nah, bagaimana kaitannya? Ini adalah type support product. Tadi saya selintas saja bahwa support product itu adalah good service dari kombinasi di antara keduanya yang bisa memberikan manfaatnya kepada tadi stakeholders yang ada di lapisan bawah tadi. Kemudian, sesuatu hal yang memang bisa mendorong untuk bisa diberikan manfaat kepada para konsumennya. Nah, kalau kita kaitkan dengan communication marketing plan yang ada, ini adalah untuk kelas integrated marketing communication. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan dalam berkomunikasi. Baik tadi saya antara lain advertising bisa kita pergunakan, hingga kepada kegiatan-kegiatan termasuk trade shows. Nah, di dalam sports events, kalau kita mensponsori sesuatu event itu biasanya kita ada booth. Nah, di booth itulah kita biasanya bisa menyampaikan beberapa produk kita. Nanti mungkin Mas Adik bisa menjelaskan berapa hal yang dilakukan untuk pada waktu mensponsori seuatu event tertentu. Misalnya coaching klinik. Ya, kebetulan saya juga main golf. Tapi, beginner sekali ya. Nah, yang terkait sekarang, yang tadi adalah aktivitas komunikasi pemasarannya, tapi hal yang penting juga adalah content marketing communication. Jadi, ini adalah sesuatu hal yang selama ini disukai oleh millennials ya, adalah social media. Dan itu oleh para sponsor maupun oleh asosiasi yang menaungi sports itu. Banyak cara untuk bisa melibatkan para sponsor itu. Misalnya, apa namanya, suatu event. Ini kebetulan saya karena pengurus atletik, jadi banyak gambar atletiknya. Itu adalah outstanding athletes from, we welcome outstanding athletes. Thank you to, sponsornya disebut Coca-Cola, Reebok, sama Kodak yang mendukung acara tersebut. Jadi, ada yang kita sebut sebagai interrelatedness dari komunikasi yang disampaikan, bukan hanya menyampaikan komunikasi dari kita, tapi juga mendukung para sponsor yang terlipat. Nah, contohnya di sini kebetulan Coca-Cola juga adalah apa namanya, mendukung aktivitas di Pakistan. Mereka benar-benar mengucapkan terima kasih melalui content marketing communication yang mereka lakukan. Nah, ini hanya sekilas memberikan gambaran mengenai apa yang terjadi di dalam sports marketing. ini, jadi tidak hanya... Tadi tidak kelihatan ya sharing-nya ya. Nah, jadi apa namanya, banyak sekali yang bisa kita lakukan di dalam aktivitas-aktivitas olahraga. Nah, saya untuk ini, untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Mas Adit untuk bisa memberikan beberapa penjelasan terkait hal itu. Silakan, Mas. Baik. Terima kasih, Ibu Nia, atas waktunya. Dan selamat datang kepada para peserta webinar ini. Terima kasih sudah menelenggarakan acara ini. Saya langsung saja, saya mau share screen dulu sebentar. Bisa dilihat. Bisa, Pak. Bisa, ya? Oke. Perkenalkan dulu, nama saya Igu Stingurah Aditya Utama. Biasa dipanggil Aditya. Saya ini adalah alumni dari VIA. Dulu namanya Mas VIA, ya. Belum VIA Bikom. Angkatan 96, gitu ya. Waktu itu saya masuk di VIA. Peminatannya adalah pemasaran, gitu. Terus, sekarang saya juga mengajar di Fakultas Tinggu Administrasi Bisnis dan Komunikasi ini. Baik itu program ABI maupun program komunikasi. Walaupun memang banyak sekarang saya mengajar di komunikasi yang berkaitan dengan mata kuliah-mata kuliah bisnis. Jadi, mata kuliah-mata kuliah bisnis kan biasanya ada di awal-awal semester, ya. Jadi, itu apa namanya, saya ada di situ. Jadi, ada yang nyambung antara bisnis dan komunikasi. Terus, pengalaman kerja saya adalah mostly sekarang pengalaman kerja saya ada di dalam dunia retail, gitu ya. Saya sudah pernah kerja di department store, supermarket, dan yang terakhir ini saya berada di dalam suatu perusahaan retailer sports, gitu ya. Sports retailer dan juga distributor dari peralatan olahraga. Ada beberapa konten olahraga yang menjadi fokus bisnisnya, yaitu golop, sepeda, baik itu equipment maupun aksesorisnya. Oke, kita langsung aja. Bahwa olahraga itu dipandang sebagai suatu industri, gitu ya. Banyak orang yang bekerja dalam sektor olahraga, baik itu retailnya maupun kerja sebagai penggiat olahraganya di klub, sebagai atlet, gitu ya. Ada yang bekerja di dalam bidang merchandise bisnis, terus abis itu ada juga masuk ke dalam misalnya pemberitaan atau news, gitu ya. Jadi, sudah banyak nih tokoh-tokoh olahraga, walaupun, dan juga pengusaha olahraga, gitu ya. Tokoh olahraga udah jelas lah, ada atlet-atlet, terus pengusaha olahraga juga banyak, gitu. Salah satunya malah sekarang pengusaha olahraga itu bisa jadi menteri lah. Ada yang tahu nggak siapa orangnya? Dia itu punya klub di Itali, pernah punya klub di Itali, punya klub basket di Amerika. Erik Tofir, Pak. Ya, Erik Tofir, bener ya. Erik Tofir. Awalnya adalah ini, awalnya adalah pengusaha olahraga. Dia punya media olahraga juga, gitu. Nah, itu dia sebagai suatu industri, dan juga olahraga itu dilihat dari industrinya amatir dan profesional, gitu ya. Profesional itu seperti yang masuk ke kejuaraan dunia, kejuaraan nasional, gitu. Kalau amatir ya, kayak kita-kita gini lah, kita bikin acara gues bareng, bikin pertandingan futsal, antar universitas, itu amatir, gitu. Nah, pertumbuhan dan profesionalitas sport di semua olahraga itu, di semua cabang olahraga itu tiri dari empat bagian. Baik itu produksi, di produksi itu ada kegiatan olahraga, ada sekolah olahraga, itu produksi yang mencetak atlet, gitu. Konsumsi, konsumsi itu ada retail, ada merchandise, merchandise bisnis dalam hal ini, ya. Terus komunikasi. Nah, komunikasi itu olahraga masuk dalam sport, gitu ya. Bisa mencetak brosur, gitu ya. Media cetak, media broadcast, terus abis itu ada fans club, dan juga hak siar dari pertandingan. Tadi itu Ibu Nia juga mention, ya. Hak siar pertandingan itu adalah suatu bisnis yang bagus, gitu loh. Sekarang banyak, kita lihat lah, kita di Indonesia ini bisa menikmati berbagai siaran-siaran olahraga dunia, khususnya yang, maksudnya yang Grand Slam-Grand Slam-nya, ya. Misalnya Wimbledon, Thomas Cup, Sudirman Cup, gitu. F1, gitu. Ya, kalau di Indonesia sih minimal yang ada atlet Indonesia-nya lah yang main, makanya bisa kita tonton. Dan juga kejuaraan yang tingkatnya regional, seperti AFC, SEA Games, Asian Games, sampai ke Olimpiade. Nah, keuntungan penyelenggaraan kegiatan olahraga itu apa sih, gitu. Kenapa sih banyak negara itu berlomba-lomba menjadi tuan rumah kegiatan olahraga? Banyak yang meng-encourage warganya untuk masuk kegiatan olahraga, gitu. Pertama adalah sebagai sarana promosi negara. Pak Yusuf Kala, waktu dia jadi wakres, pernah bilang, lagu Kebangsaan Negara Kita itu cuma bisa berpemandang dua kali kesempatan di luar negeri. Kalau pemimpin negaranya datang ke negara itu, atau atletnya menang kejuaraan di negara itu. Ya, itu adalah sarana promosi sebenarnya. Terus, pembangunan infrastruktur. Seperti kita lihatlah, misalnya yang terjadi waktu Asian Games, itu kan membangun infrastruktur pemerintah. Bandara, jalan, ya MRT, LRT, Wisma Atlet yang sekarang jadi tempat isolasi, itu kan hasil dari pembangunan infrastruktur karena ingin membangun Asian Games. Asian Games, maksud saya. Begitu pula yang terjadi di tahun 1962, gitu ya. Pemerintah membangun Kompleks Gelora Bung Karno, membangun Hotel Indonesia, membangun Pusat Perbelanjaan Sarinah, membangun TVRI, itu adalah sebagai sarana untuk membangun infrastruktur, untuk menunjang kegiatan olahraga. Terus ada juga stimulasi perdagangan, meningkatkan namanya turisme. Jadi, kalau misalnya kita nonton Asian Games, misalnya di negara lain, misalnya di Jepang, ada supporternya ke sana, gitu kan. Ada atlet yang ke sana, kita juga sekalian menonton, mendukung tim kita, juga sekalian bisa jalan-jalan di negara tersebut. Nah, itu bisa dibayangkan kalau itu terjadi di negara kita. Olimpiade di Indonesia atau Piala Dunia di Indonesia, itu berapa banyak turis dan stimulasi perdagangan yang masuk dari olahraga. Dan yang terakhir, pasti kebanggaan bagi warga negara. Ya, jelas ya, kalau kita melihat atlet Indonesia berlagak di pertandingan olahraga dunia, kita nonton bareng, kita kalau misalnya pertandingan di Indonesia, kita bisa nonton langsung, itu kan bangga, apalagi kalau kita menang, gitu ya. Ya, salah satu contohnya yang waktu kemarin, Asian Games, itu kan kita kebetulan acaranya sukses, kita juga banyak menang juga di dalam kegiatan olahraga tersebut. Dalam komunikasi, ini saya mencoba untuk meelaborasi beberapa, semua prodi yang ada di, eh, peminatan, maksudnya bukan prodi, apa namanya, penjurusan, gitu ya. Jadi ada media, ada markom, gitu, ada public relations, gitu. Nah, area komunikasi dalam olahraga ini, pertama adalah interpersonal communications. Ya, karena olahraga ini, apa, jadi kan harus ada persamaan pengertian nih, kalau dalam ininya, apa, definisinya. Jadi komunikasi menciptakan persamaan pengertian, mengubah persepsi dan perilaku. Nah, ada beberapa partisipasi, partisipan dalam olahraga ini, gitu. Pertama, misalnya, atlet, gitu ya, pelatih, wasit, team manager, organisasi olahraga, pemerintah, gitu ya, belum sports enthusiast atau fans, gitu ya. Itu ada, apa, komunikasi secara interpersonal di dalam mereka sendiri, gitu. Misalnya dalam aktivitas latihan, itu kan ada tuh proses komunikasi dari pelatih ke pemain. Terus abis itu pemain berbincang-bincang dengan pemain. Itu kan itu memakai aktivitas proses interpersonal communications, gitu. Terus dengan atlet, dengan misalnya, dengan team manager, gitu. Itu berkaitan dengan kontrak, gitu kan. Dengan kontrak, atlet, team manager dengan pelatih berkaitan dengan target. Misalnya, target pemerintahan medali, suatu peringkat, gitu. Itu interpersonal communications, gitu. Jadi, penting banget nih, interpersonal communications di dalam suatu olahraga, gitu ya. Pertandingan juga begitu. Misalnya, informasi mengenai pertandingan, sistem kompetisinya bagaimana. Habis itu, berkaitan dengan skor. Itu kan perlu dikomunikasikan kepada atlet, kepada manager team, gitu. Ya, communication antara dengan pemerintah sebagai pembuat regulasi, gitu. Mengenai, apa, aturan-aturan yang berkaitan dengan olahraga. Ya, sekarang nih, kita nih harusnya tahun ini sepertinya pon, ya. Tapi nggak jadi, gitu kan. Itu kan ada komunikasi, gitu. Ada beberapa event-event bulu tangkis yang kita nggak jadi nih. Yang Thomas Uber, kayaknya kita tahun ini nggak ikut jadi. Terus, olimpiade juga nggak jadi, gitu ya. Itu perlu ada komunikasi di situ. Terus, yang kedua adalah media, gitu ya. Media ini saya bagi menjadi media cetak, elektronik, dan digital, gitu. Ya, jadi, olahraga itu masih menjadi suatu hal yang favorit di dalam media. Masih ditunggu-tunggu di media. Beberapa koran, surat kabar, seperti Kompas, Jakarta Post, itu ada rubrik olahraga. Jadi, saya pengen bilang di sini bahwa kalian itu bisa, gitu. Kalau sebagai orang komunikasi, bisa untuk berkipah dalam dunia olahraga. Minimal jadi wartawan olahraga, reporter olahraga, gitu. Di dalam, ini, apa, dalam media yang kalian kerja nanti, gitu. Ya, media online juga ada, Detik Sports, ya. Ada, ya, gitu. Ya kan? Baik itu TV juga gitu. Beberapa TV, seperti Meto TV, TV One, itu mempunyai channel, mempunyai spot khusus untuk berita olahraga. Ya, kalau sekarang olahraganya yang diberitakan, ya, yang paling banyak peminatnya, seperti sepak bola, otomotif, gitu ya. Dan juga seasonal pertandingan, ya, misalnya sekarang lagi NBA final, gitu ya, itu diangkat, seperti gitu. Ada, misalnya, ada Wimbledon, gitu, diberitakan, gitu. Itu, apa, yang menjadi core di dalam rubrik olahraga, gitu. Ya, terus juga ada, ini, forum olahraga, gitu ya. Forum olahraga banyak, nih, forum-forum olahraga yang online sekarang, gitu. Kalau dulu banyak majalah olahraga, banyak baik yang, baik yang, apa namanya, baik yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, gitu. Kalau majalah golf, misalnya golf digest, ride bike untuk majalah sepeda, gitu. Banyak, kalau dulu-dulu ada tabloid bola, stop score, ya, karena perpindahan platform aja, ya, gitu. TV juga gitu. TV, banyak nih, TV-TV channel berbayar yang konten olahraga. Ya, ESPN, CNN, apa lagi? Kalian bisa kasih contoh? Fox News, eh, Fox Sports, gitu ya. Fox Sports. Ya, seperti itu. Fox Sports. Ya, Fox Sports, gitu, ya. Itu adalah berita-berita channel TV olahraga. Dan mereka punya kontributornya kok di negara kita, gitu. Jadi, kalian bisa ikut andil, gitu, sebagai mahasiswa media nanti, sebagai pekerja media, ya. Terus, Sports News, apa aja sih yang biasanya dimasukkan, komunikasikan dalam Sports News? Biasanya itu info pertandingan, ya, ya, kan? Misalnya ada hasil skor, siapa juaranya, siapa yang masuk cutoff, yang nggak lolos cutoff, siapa yang masuk cutoff, gitu. Nah, terus, kelasmen, biasanya kan itu-itu yang menjadi berita mengenai info pertandingan. Terus, habis itu, liga atau turnamen. Seperti tadi, tuh, Ibu Nia bilang, liga-banyak, tuh, liga-liga. Seperti, misalnya, kalau Indonesia, Liga 1, Shopee, gitu. Ya, PON, atau misalnya NBA, PGA, kalau golf. Terus, habis itu, apa lagi, ya? Apalagi, tuh? F1, MotoGP, itu kan pemberitaannya, tuh, tentang jalannya liga, ya. Gimana jalannya turnamen itu. Ya, terus, begitu pula masuk ke yang tingkat dunianya, gitu, ya. Asian Games, E-Games, Commonwealth. Kalau Commonwealth mungkin nggak terlalu di-expose di sini, ya, karena kita bukan anggota dari Commonwealth, gitu. Walaupun itu nomor dua terbesar setelah Olympic. Ya, terus profil permain dan aktivitas pemain. Ya, profil permain udah jelas, lah, ya, misalnya, siapa, gitu, ditransfer ke klub lain dengan biaya segini besarnya. Nah, itu adalah berita-berita yang menyasar profil permain. Dan juga, juga, aktivitas dari pemain. Jadi, aktivitas mereka di luar pertandingan, gitu, ya. Ya, itu kan berita-berita yang soft, gitu. Misalnya dia masuk memberikan amal, gitu, ya. Nah, memberikan amal, gitu. Mungkin dia nikah, gitu. Itu adalah berita-berita yang tentang aktivitas pemain tersebut di luar pertandingan, gitu, ya. Selain itu adalah media elektronik. Tadi Bu Nia juga bilang hak siar pertandingan olahraga di televisi, ya. Nah, ini kalau Indonesia, terutama sepak bola, ya, gitu, ya. Sepak bola yang paling banyak di, ini, nih, yang paling banyak ditunggu-tunggu. Baik itu piala dunia, piala Asia, sampai yang liga lokal, gitu, ya. Terus juga hak siar untuk pertandingan seperti Olimpiade, Asian Games, dan Sea Games, gitu, ya. Dan juga olahraga-olahraga lain, Wimbledon. Wimbledon udah nggak pernah ditayangin lagi di Indonesia, ya. Thomas Uber Cup tuh pasti akan ditayangkan, gitu, ya. Sudir Man Cup, gitu, kan, ada hak siarnya, tuh, gitu. Sebenarnya hak siar itu terdiri dari pertandingan utamanya dan juga kualifikasinya kadang-kadang, gitu, ya. Kalau piala dunia suka di, ini, ya, piala dunia, piala Eropa, kualifikasinya kita bisa nonton, ya, di TV Indonesia, ya. Gimana? Ada komen nggak? Atau kita cuma nonton pertandingan kualifikasi sampai yang udah piala dunianya aja, gitu, ya. Terus, itu disiarkannya tuh melalui TV yang free-to-air atau juga yang pay TV, yang media yang berbayarnya, gitu. Nah, terus dari hak siar itu, media tuh juga bisa mendapatkan peluang tayangan lain. Seperti misalnya berita olahraga, jadi mereka bisa meng-cover, tuh. Ada liputan, misalnya piala dunia, ada liputannya, tuh, pertandingannya, terus abis itu, ya, itu siapa yang mencetak gol, gitu, apa yang terjadi dalam pertandingan itu, kan, itu merupakan konten berita, gitu. Terus bisa ada tayangan kuis, gitu, ya. Sekarang emang dibungkus, ya, jadi ada sisi hiburannya juga, gitu. Tayangan kuis, jadi dalam tayangan kuis itu, brand bisa masuk, gitu, ya, sebagai sponsor dari acara kuis dan pertandingan ini, gitu. Terus juga program nonton bareng, ya, beberapa tempat itu menyelenggarakan program nonton bareng, dan sekarang program nonton bareng itu harus diizin dari televisi yang memegang hak siar pertandingan. Kecuali kita nontonnya di rumah, gitu, ya, undang tetangga kita tuh nggak apa-apa. Tapi kalau kita pergi ke kafe, kita pergi ke mall nonton bareng, gitu, kita ke kafe nongkrong, itu kafe-nya harus bayar hak siar pertandingan yang mereka bikin acara nonton bareng. Gitu, ya, itu komunikasi yang dari media elektronik. Nah, terus dari sosial media, nih, kebetulan nanti akan ada konten kreator juga yang akan lebih menjelaskan lebih detail, ya, gitu. Nah, ini saya contohkan melalui ini, melalui YouTube, gitu, ya, sebagai jaringan sosial dan video sharing, walaupun sekarang udah bisa dari Instagram melalui Instagram TV, ya, jadi, eh, sosial media ini bisa sebagai sarana branding, ya, baik itu orangnya, branding olahraganya, produk, serta lokasi, gitu. Nah, sekarang ini, ya, dalam masa pandemi ini, sekarang banyak orang yang olahraga, nih, gitu. Beberapa olahraga jadi naik lagi. Dulu sempat turun, sekarang naik lagi. Karena saya melihat, sih, ya, bu, olahraga itu euforia, sih, kalau di Indonesia. Jadi, kalau lagi musimnya Asian Games, orang pada rame-rame ke GBK, nonton, terus, habis itu, ya, pada demam, lah, demam olahraga, gitu. Kayak, misalnya Pak Jokowi panahan, dia latihan panah. Orang-orang ikut pada main panah juga, gitu. Nah, sekarang ini orang pada main sepeda, gitu, ya. Beberapa brand-brand sepeda jadi naik penjualannya, which is, itu bagus. Ya, brand-brand sepeda lokal, ya, terutama brand-brand sepeda lokal, ya, kayak Polygon, itu. Laku, tuh, gitu. Banyak tempat-tempat venue-venue olahraga yang tadinya sepi jadi rame. Itu salah satu penunjangnya adalah dari sarana branding di social media. Ketika orang olahraga, foto bareng, di-upload, gitu, kan, masuk YouTube, gitu. Nah, itu sebagai sarana branding olahraganya, gitu, ya. Terus juga channel update, ya, kalau dalam melakukan komunikasi melalui social media di bidang olahraga itu harus sering-sering konsisten dalam meng-upload konten, gitu, ya. Nah, terus bahasa, juga bahasa disesuaikan dengan target market-nya, gitu. Kalau social media biasanya emang remaja, ya, remaja. Berarti ya bahasanya bahasa sehari-hari, lah, casual language, gitu. Nah, terus juga berhubungan dengan gaya hidup, gitu, ya. Gaya hidup di sini biasanya apa sih? Kalau konten-konten kreator olahraga itu minimal mereka mengkampanyekan atau mengkomunikasikan gaya hidup sehat, gitu. Jadi, mendingan kita berolahraga, gitu, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang mereka juga bilang, kita nggak usah prestasi, yang penting kita dapat sehatnya, gitu, ya. Itu lifestyle-nya itu ada di situ. Terus juga bisa meningkat, juga bisa sebagai sarana hobi, ya. Jadi, ya sekarang hobi goes, gitu, ya. Terus abis itu goes atau lari, gitu. Laringnya di tempat-tempatnya nyoba-nyoba, tuh. Ada yang lari di, ada yang goesnya mungkin di GBK, ada yang dekat rumahnya, gitu. Itu bisa sarana turisme juga. Jadi, orang tahu, tuh, tempat-tempat destinasi. Ya, minimal destinasi tempat olahraga atau destinasi kuliner, gitu, misalnya. Itu kan meningkatkan turisme. Nah, terus kontennya, komunikasi kontennya tuh biasanya konten sosial media itu adalah yang unik, gitu, ya. Unik, dedicated untuk suatu olahraga tertentu, gitu. Terus juga dia kadang-kadang berkolaborasi dengan atlet lain atau dengan atlet profesional, gitu. Dengan komunitas, itu ada komunikasi di situ. Mereka berkolaborasi, menciptakan suatu konten yang menarik. Nah, terus yang terakhir adalah komunikasi interaktif. Interaktifnya adalah dua arah, jadi konten kreator juga harus melihat, tuh, likes-nya, yang likes berapa, terus komen-komennya tuh apa, gitu. Jadi, likes dan comments itu bisa digunakan sebagai alat evaluasi bagi konten kreator untuk menciptakan konten di masa depan, gitu. Minimal, oh, kalau likes-nya sebanyak ini berarti orang-orang suka, nih, follower saya, ya. Konten yang seperti ini, gitu. Ketika saya munculkan kolaborasi dengan, misalnya, artis, gitu, ya, atau atlet, oh, ternyata likes-nya banyak, gitu. Wah, next saya akan bikin seperti ini. Nah, itu adalah komunikasi interaktif melalui sosial media. Nah, terus yang ketiga adalah marketing communication and public relations, gitu. Nah, jadi tadi ibu-ibunya juga bilang sports marketing mix. Saya melengkapi saja, nih, yang pertama adalah ini, apa, namanya produk, gitu. Produk itu, sekarang di Indonesia kita cukup beruntung, ya. Banyak sekali brand-brand luar yang high brand-high brand-nya muncul di Indonesia sebagai toko, gitu, ya. Jadi, ada distributor-nya dan ada toko retail-nya. Ya, seperti Nike, Adidas, Reebok, Puma, apa lagi? Under Armour, Converse, gitu. Apa lagi? Ada yang bisa kasih contoh? Yonex, Jordan, Vila, Vila, Pak. Vila, ya, Vila, Nikasa, Lakos, gitu, ya. Banyak tuh equipment, baik itu equipment maupun aksesoris, gitu, ya. Nah, jadi cukup banyak, gitu. Jadi, kita sudah tahu banyak-banyak produk yang ditawarkan di sini. Produk olahraga itu dari apa sih? Tadi ibu-ibunya udah bilang. Pertama, equipment, peralatan olahraganya, gitu, ya. Kalau dari dalam olahraga golop, ya, ya, stick-nya, gitu, kan. Stick-nya itu ada driver, ada iron, gitu, kan, kategori-kategorinya. Pater, gitu. Papan surfing, gitu. Ada kok distributor papan surfing di Indonesia? Ada, gitu. Terus, apa lagi? Bola, bola basket, bola sepak, rakyat tenis, rakyat buh tangis itu equipment yang menunjang olahraga tersebut. Habis itu aksesoris yang menunjang equipment, seperti topi, baju, celana, sepatu, ya. Kalau dibilangnya adalah apparel, gitu, ya. Banyak brand-brand apparel, banyak di Indonesia, gitu. Nah, terus, dalam produk olahraga itu ada tiga benefit sebenarnya. Yang pertama adalah core benefit. Jadi, kebutuhan konsumen. Jadi, emang dia beli sepeda karena dia pengen main sepeda. Main sepedanya apa dulu, nih? Sepeda balap atau sepeda gunung? Sepeda balap road bike, ya. Jadi, sepeda balap. Oh, dia mau, apa namanya, endurance, gitu. Oke, jadi dia beli sepeda balap, gitu. Oh, saya mau, apa, downhill. Main sepeda downhill. Jadi, nggak mungkin pakai sepeda balap. Dia pakai sepeda mountain bike, gitu. Karena medan-nya juga beda, gitu. Oh, kalau saya pengen main sepeda yang di jalan aja, jadi cuma jalan-jalan raya, gitu. Keling-keling kompleks. Oh, pakai Brompton juga bisa, deh. Apakah Sally, gitu. Nah, itu adalah core benefit, gitu. Terus, actual product, ya. Dilihat dari apa? Dari equipment itu, materialnya kayak gimana. Misalnya beli sepeda, gitu. Sepeda sekarang, materialnya karbon. Itu dikomunikasikan, tuh, kepada customer. Ini adalah material karbon. Ringan, gitu. Jadi, mau goes jarak jauh, 100 km itu nggak berasa. Enteng sepedanya, gitu ya. Beberapa sepatu, gitu kan. Sepatu-sepatu lari kan sekarang enteng-enteng, tuh. Jadi, nggak berat ketika dipakai lari. Begitu kan baju untuk lari, gitu ya. Sekarang bajunya ada yang dry fit. Jadi, langsung kering. Ketika dipakai, jadi nggak keringetan lagi. Jadi, nggak berat. Kalau kita pakai baju yang bukan dry fit, kan. Kalau kita lari, udah keringetan, kan. Jadi, nggak enak makainya. Gitu pula kalau baju bola, gitu. Itu adalah yang namanya tadi actual product. Dan juga augmented product. Jadi, nilai-nilai tambah. Nilai tambah dari produk tersebut. Misalnya gini. Misalnya, oh, sepeda ini saya beli karena tipe sepeda ini dipakai oleh atlet yang menang Tour de France, gitu. Dengan harapan nanti saya dapat ininya lah. Kalau dapat main sepeda ini, pakai sepeda merek ini, minimal sih 200 km sih. Nggak berasa juga. Itu contohnya. Oh, ini saya pakai Nike Air Jordan, gitu. Nah, dengan harapan jadi enteng ketika saya nanti main basket, itu jadi kayak bisa melayang seperti Michael Jordan, gitu. Itu kayak gitu, ada tambahan seperti itu. Meningkatkan status pemakai juga sih kalau augmented product itu. Ya, itu yang bisa dipromosikan. Gitu ya. Biasanya kalau yang dipromosikan lagi, yang dikomunikasikan lagi, biasanya ada inovasi dalam suatu produk. Kalau produk olahraga itu biasanya life cycle-nya itu seperti gadget. Jadi, setiap tahun pasti ada produk-produk baru. Nah, itu brand communication-nya harus ngasih tahu tuh. Biasanya perubahannya di-design ya. Di-design sama material. Jadi, dengan material yang lebih baru ini, performance orang memakai alat ini lebih bagus. Nah, itu yang dikomunikasikan melalui produk olahraga. Nah, dalam produk ini juga ada aktivitas branding. Makanya kalau kalian lihat tuh, di dalam event-event olahraga itu banyak branding-branding. Jadi, main di logo gitu ya. Mereka penempatan logo di mana-mana. Ya, kayak tadi tuh ada di F1, ada Take Hire, Omega gitu kan. Mereka branding tuh. Sebagai official time-nya gitu. Official time F1, Take Hire. Contohnya. Official misalnya di F1 itu, apa ya, mobil yang pertama kali maju itu kan Mercedes tuh. Mobil yang pertama kali majunya. Nah, itu pakai gitu. Itu ada sarana branding juga gitu ya. Lalu kalau price-price ini lebih kepada strategi harga ya. Jadi, sesuai dengan segmentasi, targeting, and positioning dari produk yang ditawarkan gitu. Dan juga melihat perbandingan harga dengan kompetitor. Jadi, biasanya ada tuh merek-merek yang high-end untuk produk-produk olahraga gitu ya. Nggak usah olahraganya udah. Olahraganya nggak perlu high-end, tapi emang beberapa barang olahraga itu harganya cukup mahal. Kalau Indonesia masuknya cukup mahal ya. Karena barang masuk, termasuk, masih termasuk barang mewah sih ya. Jadi, masih ada pajak PPNBM gitu. Kadang-kadang customer juga masih kurang bisa tahu gitu. Jadi, memang itu ada pajak barang mewahnya kadang-kadang di beberapa produk. Nah, terus lokasi ya, place gitu. Nah, ya sekarang banyak ya, kita bisa mengakses toko-toko olahraga gitu ya. Nah, biasanya lokasi toko olahraga itu di mana sih? Biasanya itu di venue olahraga gitu ya. Itu namanya pro shop gitu. Jadi, kalau kamu misalnya ke lapangan golf nih, pengen beli aksesoris itu masuk ke dalam pro shop-nya. Itu namanya pro shop. Ada juga merchandise store ya. Merchandise store itu suatu bisnis baru yang dilirik oleh klub olahraga gitu ya. Untuk, seperti tadi, bunyan untuk sebagai income tambahan selain dari harga tiket dan hak siap TV ya. Ya, mungkin ada yang pernah ke luar negeri. Biasanya kan kalau ke MU di stadionnya itu kan, ada stadionnya terus ada merchandise shop-nya gitu. Kalau di Indonesia saya nggak tahu deh. Saya tahunya cuma di Bali doang tuh. Arema ada, Pak. Arema. Arema ada ya? Gitu. Oke. Arema ada di Malau. Gimana tuh? Coba ceritain di sana gimana? Merchandise shop-nya. Merchandise-nya sih biasa sih, Pak. Paling kayak slayer, terus habis itu kaos. Kalau di Bali tuh ada namanya Bali United ya. Bali United tuh mereka punya stadion di Giyanyar, kalau nggak salah di kota Giyanyar. Jadi kompleksnya tuh ada stadion, sebelahnya itu flat pemain, di situ ada merchandise store-nya. Itu seribu meter persegi kali itu. Tokonya gede banget, Pak. Apa tuh? Yang di Bali United. Ya, tokonya besar sekali. Itu bener. Itu kalau pertandingan Bali United yang homenya, wah itu rame banget tuh tokonya. Jadi merchandise store itu beli tiketnya juga di situ. Jadi mereka beli tiket di situ, nanti pas pertandingannya, tokonya dibuka. Dan saya pernah berbincang dengan ownernya Bali United. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak pengen jadi destinasi seperti MU Stadium. Jadi mereka akan buka tuh toko oleh-oleh Bali United di airport, di Denpasar. Mereka akan bersaing dengan, kalau orang ke Bali kan beli oleh-oleh makanan, baju, baju-baju pantai. Nah ini mereka akan buka seperti itu. Jadi sebagai toko pusat oleh-oleh. Nah itu lokasi dari ini, dari kita bisa mengakses. Terus retail outlet. Retail outlet kayak kamu ke sports station. Kamu ke MG Sports. Itu adalah retail outlet. Jadi semua brand masuk di situ, berdasarkan kategorinya apa. Kamu ke golf house. Kalau awal-awalnya sports retail Indonesia tuh kayak ini. Kalau kalian tuh pergi ke pasar baru ya. Nah itu toko-toko mom and pop store. Itu istilahnya. Karena banyak Indian community di sana, toko-toko India tuh yang jual orang-orang India. Toko olahraga tuh biasanya kalau awal-awalnya sebelum ada retail modern tuh kayaknya ke sana. Terus, dalam pendesainan retail outlet, itu yang dilihat apa sih? Markom dari brand olahraga tuh harus melihat tuh. Desain dari Signage. Signage itu ini ya. Ada papan reklamanya. POP gitu ya. Penempatan POP. Habis itu display barang gitu. Nah kalau, karena olahraga ini alat-alatnya, itu sebenarnya alat-alat ketangkasan. Jadi sebenarnya kalau bisa ada tempat buat nyoba alatnya. Nah gitu ya. Display-nya dibuat semenarik mungkin supaya orang bisa coba juga. Bukan coba pakaiannya, tapi bisa coba alatnya kadang-kadang. Ya. Ada fasilitas kalau toko sepeda tuh fitting. Jadi sepeda kamu, sebelum kamu beli sepeda, kamu dilihat tinggi badan berapa, berat badan berapa, oh kamu cocoknya pakai sepeda dengan size ini. Itu adalah yang dilakukan di dalam lokasi retail. Dalam place. Selain juga ada layanan customer service lah. Nah terus yang saya lanjut lagi ke dalam sponsorship ya. Nah ini yang tadi Bu Nia juga tekankan. Sekarang sponsorship itu penting. Sebagai nadi dari kegiatan olahraga sih sebenarnya. Jadi sponsor itu merupakan ini ya, merupakan kontrak. Kontrak yang merupakan kerjasama antara individu. Bisa individu, bisa organisasi kepada entitas olahraga. Ya. Misalnya sponsor Liga 1 Indonesia. Sekarang kan Shopee tuh. Nah ya udah. Dia dapat privilege. Nama kegiatannya Liga Shopee. Dulu Liga Gojek. Gitu kan. Suzuki AFC. FedEx Cup. Toyota Cup. Ada tuh Toyota Cup. Mercedes Benz Cup. Itu ada. Karena ada suatu kerjasama. Dengan entitas olahraga. Entitas olahraga itu siapa? Bisa atlet. Bisa klub. Bisa suatu pertandingan. Nama suatu pertandingan. Gitu. Dukungannya bisa keuangan. Bisa yang non-keuangan. Kalau keuangan udah jelas ya. Mungkin kalau Liga Shopee tuh. Berapa persen dari expense Liga itu. Menjadi bagian tanggung jawabnya Shopee. Tapi kalau yang gak keuangan gimana? Misalnya Nike Air Jordan gitu ya. Yaudah. Michael Jordan main semua sepatu line up-line up-nya disediakan oleh Nike. Michael Jordan latihan. Michael Jordan tanding. Dia kemana? Itu profidenya semua by Nike. Karena sekarang ada juga brand produk tapi after sport gitu ya. Jadi kayak polosier gitu ya. Tapi namanya nama brand olahraga gitu. Misalnya kayak Jack Nicklaus gitu ya. Jack Nicklaus ada baju golfnya. Ada baju after golf bilangnya. Itu adalah sponsorship. Jadi tujuan sponsorship itu adalah pertama jelas awareness. Brand awareness ya. Dan juga public image gitu ya. Beberapa hari tuh diwajibkan tuh. Memakai produk itu untuk aktivitasnya di luar kegiatan olahraga. Supaya orang bisa lihat. Oh ini orang pakai Under Armour gitu. Ya. Kayak gitu tuh. Sebenarnya tuh siapa? Jadi Kobuse tuh kalau kamu lihat tuh. Dia disponsorin oleh Under Armour tuh. Bajunya kan Under Armour tuh ada logonya. Itu dia disponsorin kayak gitu. Jadi selama dia aktivitas hari-hari dia harus pakai baju itu. Supaya nama Under Armour jadi naik. Ya. Terus service. Service itu misalnya acara olahraga. Sekarang acara olahraga itu nggak cuma kita nonton tanding selesai. Kadang-kadang dari awal sampai akhir tuh kadang-kadang ada hiburannya. Gitu ya. Penjualan makanannya. Kadang-kadang ada hiburannya begitu. Ada pemutaran film. Nah itu adalah salah satu komunikasi juga brand bisa masuk di situ. Dan juga yang terakhir adalah fasilitas olahraga. Dalam hal ini misalnya fitness center. Itu kan dia menjual service tuh. Menjual layanan. Kelas-kelas di dalam fitness center tersebut. Kayak gitu. Ya kalau menurut saya itu aja. Yang bisa saya share. Ada komen atau ada pertanyaan mungkin Bu Nia. Mungkin kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Karena waktu kita hanya tinggal setengah jam lagi. 40 menit lagi. Kita memberikan kesempatan pada Joshua untuk sharing saja. Sebenarnya tadi ingin mendapatkan gambaran apa yang dilakukan oleh Mas Adit sih. Sebagai marketing dari perusahaan sports. Jadi mungkin lima menit membahas itu dulu sebelum ke Joshua ya. Oke, jadi kalau yang saya lakukan itu ya gitu. Jadi berhubungan misalnya dengan pemberian sponsorship gitu ya. Jadi di tempat saya itu ada beberapa atlet. Atlet nasional, profesional yang kita sponsorin. Equipmentnya gitu. Itu kita sponsorin. Jadi apa. Tapi ketika membuka sponsornya saya lihat gitu. Aktivitas dia. Seberapa sering dia ikut kejuaraan. Terutama kejuaraan yang di luar Indonesia ya. Gitu. Terus kejuaraan nasionalnya dia. Saya juga pengen lihat gitu. Kita lihat, kita review gitu. Kita review juga hasil pertandingannya gimana. Dia performnya seperti apa. Terus saya juga mengadakan sponsorship dengan beberapa perusahaan. Gitu ya. Baik itu komunitas maupun perusahaan. Karena perusahaan banyak menyelenggarakan misalnya fun bike. Habis itu turnamen golf. Mereka apa. Ini. Mereka itu minta sponsor. Gitu. Minta sponsor. Terus habis itu kita juga mengadakan acara-acara launching. Bekerja sama dengan komunitas dan atlet. Kita bikin in-store promotions. Seperti itu. Kayak gitu. Terus bekerja sama dengan lembaga olahraga juga. Kalau mereka mau tanding misalnya kayak PON, SEA Games. Kita provide peralatannya kepada mereka. Lebih kepada tindakan sponsorship sih, Bu. Dan juga branding. Kita banyak branding di advertising di majalah. Masuk juga ke TV juga. Ke siaran yang channel yang berbayarnya. Kayak gitu. Terima kasih, Mas Adi. Jadi memang sesuatu yang terintegrasi ya. Jadi banyak aspek komunikasi pemasaran yang dilaksanakan. Walaupun kalau kita lihat golf mungkin bukan sesuatu hal yang merupakan kegiatan masyarakat pada umumnya ya. Sangat spesifik. Sangat targeted. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya saya minta kepada Joshua untuk sharing. Mengingat bahwa organisasi Anda adalah organisasi non-profit ya. Jadi adalah bagaimana sebetulnya bisa berkolaborasi dengan berbagam stakeholders lainnya untuk menjalankan OKM yang Anda bina yaitu olahraga. Silakan Joshua. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang juga, Bu, ini ada Pak Adit. Sebelumnya, Bu, ini saya dari upaya setelah bulan. Nah, kalau misalkan dari... Nah, kalau misalkan... Untuk sekarang kayaknya kita ngomongnya pakai gua lu aja ya. Soalnya banyak juga kan dari mahasiswa terus kita umur bedanya nggak jauh. Nah, sebetulnya gue mau kenalin diri dulu. Nama gue itu Joshua Alexander. Boleh next slide, Pak. Nah, sebelumnya gue mau jelasin nih, di dalam organisasi itu komunikasi ke mana aja sih yang penting. Kalau menurut gua sendiri, sebagai ketua dan pengalaman-pengalaman gua, ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi, dalam organisasi khususnya UKM. Nah, yang pertama itu adalah anggota. Anggota kita sendiri. Sebagai ketua, pasti kan kita udah merencanain nih prokter atau kegiatan apa aja udah kita mau bikin di tahun bisa. Tapi, sebaik apapun kegiatan, ataupun sebaik apapun prokter atau kegiatan, tanpa ada anggota kita, sama aja bohong. Kita nggak bisa bikin apa-apa tonton mereka. Oleh setelah itu, cara kita komunikasi apa yang kita mau ke mereka, itu juga sangat tinggi. Apa yang kita mau, itu bisa sampai ide-nya ke mereka dengan baik. Nah, oleh karena itu, cara penyampaian komunikasi ini juga harus baik. Nggak boleh kayak bos ini tuh harus jadi seorang leader yang muncul. Nah, lalu ada juga ke pelatih. Kalau ke pelatih itu, contohnya gini. Misalkan nih, kita di dalam suatu periode, kita mau bikin target. Satu tahun itu mau ikutin berapa pak, mau menangin berapa piala. Nah, pasti dalam proses untuk memanusi target tersebut, ada program yang harus dibikin. Sama pelatihnya. Nah, kita ngomongin ya sama pelatihnya, pak. Misalkan kita mau ikut delapan kap, terus selama setahun itu kita mau menangin lima piala. Gimana nih, program apa aja yang tepat dan cocok untuk kita bisa achieve goal tersebut. Lalu yang ketiga itu ada sponsor. Nah, kalau di Ahmadiyya sendiri, sebenarnya UKM itu tanpa sponsor, sebenarnya aman-aman aja bisa berjalan. Tapi, dengan adanya sponsor, itu sangat-sangat membantu kita dalam memenuhi kebutuhan UKM. Baik itu secara finansial ataupun bentuk-bentuk lainnya. Nah, kenapa kita penting jalanin komunikasi yang baik dengan sponsor? Karena kita nggak mau dong. Klime kita itu, kalau misalkan sudah dapat duit dari sponsornya atau dapat barang dari sponsornya, terus kita kayak ngilang begitu aja, kan pasti mereka juga nggak enak sama mereka. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa jaga hubungan sama mereka. Misalkan, setiap sponsor itu kan pasti mereka kasih requirement-requirement untuk kita sendiri. Misalkan, taruh nama sponsor ke jersi atau apa itu. Nah, pasti banyak tuh requirement yang mereka minta. Kalau misalkan sudah selesai requirement-nya, ya kita bilang aja. Tanpa turuhan mereka, kita inisiatif aja, Pak, ini saya sudah selesai requirement ini. Ini, terus kita lagi mau selesai requirement-nya. Terus, kalau misalkan ada requirement yang agak susah, gitu sain, tetap bilang aja nggak apa-apa. So, mereka juga pasti akan mengerti. Dan ada titik-titik baik untuk menjelaskan. Nah, lalu yang keempat itu, dari kampus sendiri. Kita harus jalanin komunikasi yang baik dengan kampus. Kenapa? Karena UKM sepak bola itu berenau di bawah hatma jaya. Nah, mau nggak mau, kita nggak suka. Apapun kegiatan kita, kita harus komunikasi ke kampus. Kalau misalkan kegiatan kita udah bagus, kembaga apapun itu, kalau misalkan kampus nggak cukup, ya nggak bisa jalan juga. Oleh sebab itu, hubungan yang baik dengan kampus, tetap harus. Ya, boleh, Pak. Nah, komunikasi itu kan nggak cuma lewat verbal, tapi juga lewat non-verbal. Nah, contoh dari non-verbal ini bisa juga dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, untuk UKM bola sendiri, yang paling dekat itu adalah simbolnya di Jersi. Dalam beberapa tahun belakangan ini, UKM sepak bola itu lagi nge-branding tim futsalnya. Dan tim bola itu sebagai macan sebagi. Nah, kita lihat di sini itu macan, beberapa macan. Nah, kenapa sih macan? Karena macan itu kan sebuah hewan yang ditakuti di antara hewan-hewan lain. Mempunyai karakteristik garang dan ganas. Kita juga mau atma jaya itu dilihat oleh universitas atau tim lain, mempunyai karakteristik yang menakutkan. Jadi, orang-orang itu takut kalau ketemu atma jaya. Nah, gimana caranya? Kita implementasi ini itu di dalam baju jersi kita. Nah, bisa lihat di sini kan dengan warna oranye dan corak motif loreng kayak macan ini sudah mencapinkan kayak macan bahasa. Oleh sebab itu, ini merupakan salah satu jenis komunikasi tim futsalat master karena melalui simbol. Nah, selanjutnya, UKM Sepak Bola itu punya media sosial. Boleh, next. Nah, jadi untuk sementara, memang UKM Sepak Bola itu aktifnya baru di Instagram. Tapi di Instagram sendiri kita mempunyai tiga akun yang aktif, yaitu akun Jala Adna Gaya, akun Kopa Atma, dan akun UKM Sepak Bola. Biala dan Kopa itu adalah akun yang membahas tentang broker-broker kita. Kopa itu hub internal, sementara Biala hub internal. Nah, kita membahas di apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dipost di akun Instagram UKM Sepak Bola. Nah, jadi banyak banget ya kegiatan yang kita post di UKM, di akun Instagramnya. Jadi itu ada penyerahan jabatan, ada juga pengucapan hari selamat di hari-hari terkertu, di hari-hari raya. Terus ada juga kita, apa namanya, promosi UKM, banyak banget ya. Boleh, next. Nah, terus kita juga post pemain-pemain kita, sama kegiatan-kegiatan kita kayak ini waktu masa. Selain itu di Instagram UKM Sepak Bola juga ada video dokumenter waktu UKM Sepak Bola itu ke Malaysia untuk berkandingkan. FYI, UKM Sepak Bola adalah UKM pertama dari akun jaya yang di bidang Sepak Bola ya, yang berdiri ke luar negeri. Boleh, Pak, Nek. Nah, jadi di sini gue akan menjelaskan rangkaian komunikasi sebelum pertandingan. Jadi biasanya sehari atau dua hari, atau seminggu sebelum pertandingan itu biasanya ada konferensi pers. Nah, apa sih tujuan konferensi pers itu? Biasanya mereka itu, yang konferensi pers itu memberitahukan kondisi tim mereka, harapan tim, prediksi di pertandingan nanti, dan biasanya nanti akan ada question and answer dari kuatawan. Nah, biasanya di konferensi pers ini juga menimbulkan flyword-flyword untuk timnya sendiri, bahkan untuk tim lawan. Itu memancing konferensi pers itu. Nah, lalu ada match day, hari pertandingan. Tapi kalau atma itu bilangnya atma day. Nah, sebelum pertandingan, atau namanya pre-match, itu sebelum pertandingan, kita share dulu nih, pertanding di mana, lawan siapa, tempatnya di mana, jam berapa. Tujuannya apa? Supaya orang-orang itu bisa datang dan meramaikan untuk mendukung tim. Nah, setelah pertandingan yang selesai, kita juga post, yaitu after match. Nah, apa sih itu tujuannya? Untuk memberitahukan orang-orang yang nggak sempat nonton, ataupun orang-orang yang ada acara atau nggak bisa ikut nonton, bisa tahu juga nih, final score-nya berapa yang goal-nya siapa. Soalnya, Pak. Nah, untuk teman-teman ada yang mau bertanya? Mungkin. Mungkin Q&A-nya nanti ya, tinggal satu lagi. Kita jadikan satu. Untuk selanjutnya, saya minta kepada Yodi, untuk bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana sebetulnya minat Anda pada olahraga, dan kemudian bagaimana Anda mewujudkannya dalam bentuk-bentuk produk komunikasi yang Anda lakukan selama ini. Silahkan. Ijin, Pak Adit. Kamu mau yang presentasinya dari kamu ya? Ya, yang saya follow ke Bapak aja, Pak. Bapak. Ya, Pak. Pak Ijin, mau tanya waktunya berapa, Pak? Satu ini presentasinya 10 menit ya? Apa 14? Ya, ya. 10 menit. Ya, oke. Oh, saya kira kamu mau yang ini? Semuanya 10 menit supaya kita memberikan kesempatan bagi yang lain untuk bisa tanya jawab ya. Oke, ya, Bu. Kamu nggak jadi ini atau mau share share sendiri? Nggak usah, Pak. Itu nanti nggak aja. Soalnya saya harus nyari dulu. Oh. Sambil nunggu, mungkin bagi mereka yang ingin tanya, silakan untuk di-chat pertanyaannya. Ini sudah, Bu. Langsung. Yo, Divit. Yang ini, ya? Ya, ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Terutama kepada Pak Adit dan Bu Nia. Dan untuk semua peserta yang hadir, terima kasih atas kehadirannya. Ya, Pak. Nama saya Yodhidioso. Saya masih sewaktif film komunikasi tahun 2015. Dan saya di sini sebagai support antusias, dan juga fitur sedik, dan juga bisa dibilang sebagai konten kreator. Ya, next, Pak. Ya, pertama pasti banyak orang bertanya kenapa olahraga yang pertama menaikkan imunitas. Yaitu, saya di sini menjelaskan sebagai orang yang sudah mengalami di fase tersebut lah. Saya merasa kenapa bisa menaikkan imunitas, karena ketika kita olahraga, itu pasti, ya seperti saya bilang, jantung lebih, darah lebih lancar, terus sirkulasi darah juga baik, jantungnya juga baik, gitu. Dan saya merasa ketika saya tidak olahraga, imunitas secara tidak langsung akan menurun. Contoh pada saat pandemi seperti ini, di mana gym kebanyakan tutup, dan saya lebih merasa gampang ngantuk, gampang capek, dan juga lebih sering sakit-sakit yang seperti demam atau pusing, atau full-full yang sehari-dua hari sembuh, seperti itu. Dan yang kedua, menambah mood. Latihan berolahraga atau khususnya fitas atau olahraga apapun, itu merilis hormon endorfin. Endorfin itu adalah hormon yang negatif buat badan, jadi ketika kita merilis hormon endorfin itu, kita seperti lebih ceria, lebih baik, dan lebih happy, makanya saya bilang bisa menambah mood. Dan yang ketiga, mengapa olahraga membuat tidur lebih nyenyak? Karena ketika kita berolahraga, kita mengeluarkan kalori yang lebih banyak daripada biasanya, dan juga kita mengeluarkan tenaga ekstra, jadi ketika kita sampai di rumah, kita sudah makan, mandi, tinggal beristirahat, kita bisa langsung tidur tanpa harus ada kegiatan-kegiatan yang menurut saya tidak terlalu penting, seperti mungkin pegang-pegang handphone, atau streaming, apa segala macam, jadi waktu tidurnya lebih tertata. Dan seperti yang terakhir, seperti yang saya bilang juga menjaga retak jantung dan perdana tetap lancar, karena semuanya bergerak di gerakan olahraga. Seperti itu. Next, Pak. Nah, mengapa ini sudah lebih spesifiknya, mengapa saya pilih fitness di sini? Karena menurut saya ini bisa dilakukan di mana saja. Ya, betul sekali. Sekarang masa pandemi banyak gym yang tutup, dan gerakan-gerakan fitness, kita pun bisa melakukannya dengan, ya tidak usah pakai beban, tapi pakai body weight saja. Contoh yang paling simpel, semua orang pasti tahu, seperti push up, shit up, atau pull up, atau berpis, seperti itu. Itu kan bisa dilakukan di mana saja. Dan yang kedua, olahraga yang terlihat hasilnya. Ini sebenarnya lebih ke, ya, meningkatkan kepercayaan diri saja sih, olahraga yang terlihat hasilnya. Karena kan, kalau misalnya kita bermain sepak bola, atau kita atlet sepak bola, mungkin kalau kita jago, tapi kurang terkenal, kan orang harus, ya harus ada bolanya dulu. Kalau, ya misalnya tadi Pak Adit bilang, golf harus ada, ya kita harus ada stick golf sama ada bolanya dulu. Kan kalau misalnya fitness, kan orang kelihatan dari badannya, oh ini badannya pasti, badan olahraga nih, badan fitness. Jadi itu alasan saya, kenapa saya bilang olahraga tidak terlihat hasilnya. Yang ketiga, balik lagi, bisa lakukan tanpalan, seperti yang saya bilang di awal. Dan yang terakhir, badan sebagai pahatan diri itu, maksud dari, apa yang saya tulis itu, ya badan Anda itu merefleksikan gaya hidup Anda, seperti itu. Next, Pak. Dan ini, ketiga yaitu kunci olahraga yang berhasil, yaitu rajin. Rajin, dan ya sudah pasti lah, maksudnya rajin itu, kita berkomitmen lah. Misal kita olahraga seminggu tiga kali, ya sebisa mungkin seminggu tiga kali, atau mungkin seminggu, sepat kali, empat kali, atau enggak misal kita lagi sibuk, sibuk-sibuknya disempatkan lah, olahraga, misalnya kita tidak sempat ke gym, atau kita bisa olahraga, banyak kok di Youtube, atau kita bisa lihat di Instagram, ketika aja homework out, yang cuma 10 menit, 15 menit, itu ada, jadi sebenarnya tidak ada alasan, untuk tidak berolahraga. Yang kedua, yaitu set goals. Ini juga penting, kita harus tahu nih, kita goals-nya kemana, misalnya Anda gemuk, mau kekurus, atau kurus, misalnya mau dibikin buff, atau dibikin lebih berisi badannya, karena ketika kita tidak tahu goals-nya kemana, yang ada akan bingung, dan cepat bosan juga. Yang ketiga, dibawah santai. Nah ini, saya juga alamin, ketika kita terlalu, setidaknya terlalu ambisius, dalam mengejar goals kita, atau kita terlalu melihat orang lain, itu pasti nanti ada kita stress sendiri, karena kita merasa, misalnya kita sudah, tidak dibawah santai, misalnya kita sudah 3 bulan, tapi ternyata 3 bulan ini target yang kita capai, misalnya saya harus turun nih, 10 kilo, tapi ternyata, cuma turun 6, turun 7, yang ada stress sendiri, akhirnya malah merasa gagal, malah yang ada ditinggalin. Makanya, kenapa saya bilang harus dibawah santai. Yang keempat, fokus dengan diri sendiri, dan ini penting juga, kenapa? Karena perjalanan setiap orang itu beda-beda, tidak usah mulai dari olahraga deh, kayak kerjaan aja, misalnya orang kan ada fase suksesnya tuh, ada yang umur sekian, yang umur sekian, jadi kita harus fokus sama diri sendiri, karena ketika kita ngeliat orang lain, ya kita bilang kayak, kok dia bisa ya, kok dia bisa ya, makanya nanti yang ada malah timbul rasa negatif, frustrasi sendiri, dan ya akhirnya, yaudah, pergi gitu aja, mental dan nasa niatnya itu untuk fokus latihan, atau ngejar goals yang kita mau. Yang terakhir itu keyakinan kuat, ya pokoknya kita harus yakin sama diri kita sendiri, kita harus percaya, kalau apa yang kita lakuin ini bener, kita akan bisa sampai ke goals tersebut, karena kalau misalnya kita ngelakuin, tapi kita nggak yakin, ya sama aja, kayak ujung-ujungnya nanti, temen ngomong dikit apa, atau dengar orang ngomong apa, yaudah, kita udah patah semangat, jadi ya, akhirnya ujung-ujungnya setengah-setengah. Next, Pak. Yang ketiga, masuk ke personal branding. Di sini saya akan sekedar sharing ke teman-teman, apa yang saya lakukan sebagai personal branding saya, yang berhubungan dengan VITES, yaitu ya, menjalankan pukul hidup sehat, ya menanamkan ke semua orang, misalnya olahraga itu bisa dilakukan di mana aja, kapan saja, dan dengan waktu yang masing-masing, misalnya masing-masing bisa 10 menit-10 menit, dibandingkan tidak berolahraga sama sekali, itu melalui media YouTube, Instagram, dan yang terakhir, personal trainer. Next, Pak. Yang pertama ada YouTube. Ya, di sini saya punya YouTube, memang sudah lama tidak upload lah, semenjak waktu itu, sudah akhir-akhir kuliah, ya ini konten YouTube saya, sampai sekarang, ya masih ada juga yang subscribe baru-baru, jumlah subscribernya, kemarin saya capture, saya send ke Pak Adit, itu sudah 5.210 orang yang subscribe. Ya, di sini, saya menjelaskan, ya berbagai macam tentang, fokusnya sih ke kesehatan atau fitness, cuma ada spesifikasinya, coba boleh Pak, di next. Nah, ya di sini ada, tiga saya biasanya bikin playlist, yaitu ada Vtalk, Vtalk ini, isinya adalah kayak, lebih ke monolog aja, pola komunikasi yang saya jalanin, jadi kayak saya ngomong depan kamera, misalnya kayak di sini ada, pola makan dan pola diet, saat bulan puasa, saat Ramadan, habis itu ada, video cutting atau diet yang benar, terus ada seperti kayak, kunci itu suspect, terus pola latihan dan suplementasi selama Ramadan, dan yang kedua, ada how to basic, ini how to basic, itu biasa saya bikin playlist, itu fokus, di video itu hanya satu gerakan, kayak misalnya kita ada gerakan apa, dan saya biasa ini ambil gerakan yang umum, dan banyak saya lihat, atau saya lihat di gym, atau saya nonton di Youtube, banyak orang yang melakukan gerakan yang tidak salah, nah di sini saya fokus, untuk ngebenerin, atau untuk ngasih penjelasan, bahwa gerakannya seperti ini, kayak step by stepnya, how to-nya, dan yang paling kanan itu, adalah video-video saya latihan, di situ, ada video saya latihan otot bicep, latihan otot bahu, terus latihan seperti latihan, ada yang paling bawah itu, ada basic home workout, yang bisa dilakukan di mana saja, atau di rumah, dan yang terakhir itu, kalau yang di paling kanan, nomor 2 itu ada, video kolaborasi juga, sama tuh 9 feet, itu Youtuber Indonesia, tapi kebangsaan Jerman itu sekarang, kalau nggak salah, sudah 800 ribu sudah subscribernya, dan dia masih aktif latihan juga, itu juga salah satu teman, baik juga lah, untuk kayak bikin video, atau share ini, next Pak, ini, kalau tadi di Youtube, kalau ini saya, bikin di Instagram, saya juga aktif di Instagram, oh iya maaf, sebelumnya kalau saya ketinggalan, saya itu, waktu itu saya rajin, upload juga, karena saya bilang, saya pengen coba fokus, coba ngejar goalsnya aja, di Youtube, siapa tahu, waktu itu mikir kayak, mungkin ya, bisa sukses juga, atau mungkin bisa, ya kasih motivasi ke teman-teman juga, dan ya, ujung-ujungnya siapa tahu, kita ada penghasilan tambahan, waktu itu saya, pas masih ada Youtube, saya upload ya seminggu dua kali, atau nggak, at least seminggu sekali, dan semua dikerjakan sendiri juga sih, dan yang selanjutnya, ada di Instagram, nah di Instagram ini, saya lebih aktif lagi ngepost, jadi saya biasa, kalau nge-gym dulu, sama teman-teman juga, ada teman gym, kayak di situ saya tiap hari, pasti sehari sekali posting, yaitu tentang mungkin ada gerakan-gerakan latihan, atau cuma kayak foto progres badan doang, dan di situ, pola komunikasi sih juga tulis, biar, kena engagement Instagram yang banyak, biasa saya tulisin, ada hashtag-hashtag yang, biasa nyangkut-nyangkut, ya tentang fitness-fitness gitu lah, supaya nanti ada mungkin, ada akun fitnessnya repos, atau mungkin ada produk suplemen, yang punya Instagram, atau produk clothing fitness di Instagram, mungkin bisa lihat, jadi ya mungkin saya bisa endorse, apa jadi kontrak atlet, seperti itu si tujuannya, ya paling lagi tujuannya memotivasi sih, karena beberapa ini kan ada video-video, progres badan, terus kayak gerakan-gerakan latihan juga, dan juga ditambah, ya tadi, hashtag-hashtag, supaya kena engagement ke orang-orang, atau segmen fitnessnya bisa dapat, next pak, ya ini selanjutnya, menjadi profesional atau personal trainer, ya ini waktu foto saya, sekitar 2 hari itu ada tanggalnya 2018, saya sebagai personal trainer, lulusan Rai Institute, itu punyanya AD Rai, ya saya di situ, waktu itu saya pikir, ketika saya terjun ke satu bidang, saya harus total, dan juga ini kan bukan suatu, olahraga yang main-main, karena ini kan berhubungan dengan badan, ketika misalnya kita salah gak jadi gerakan, resiko-nya fatal, bisa cedera, ya kan, bahkan kalau misalnya salah, bisa cedera ototnya, bukan waktu yang lama lagi, bisa-bisa sampai, ya bisa lumpot, segala macam, jadi saya, bener-bener total, ya saya ikut, institusi ini, dan mengejar, ya dapat, ada sertifikat personal trainer, jadi saya bisa ngajar, atau ngasih ilmu, atau sharing di Youtube, itu berdasarkan, ada research-nya, jadi gak cuma asal ngomong, atau asal lihat gerakan, tapi bener-bener ada research-nya, jadi kayak, mengapa, atau kenapa kita harus ngelakuin gerakan ini, kenapa harus begini, seperti itu Pak. Ya Pak, next. Dan yang ini, yang terakhir, kenapa saya waktu itu, yakin juga, karena, kita sesama, mungkin yang ada yang Youtube, atau cuman sekedar penonton, itu, waktu itu, zaman itu, sering banget, bikin perkumpulan, jadi kayak, misalnya memang, ada yang punya akun Youtube, atau yang nonton juga, itu pasti kita dulu, ada grup WhatsApp, kayak, misalnya, dua bulan, tiga bulan sekali, kita bikin acara gathering, ya sebenarnya, gathering-nya asal-asal aja, yang penting datang, tapi disitu, menurut saya seru sih, karena saya bisa denger, perspektifnya dari orang lain, contoh yang paling gampang, itu mungkin kalau sharing, kayak misalnya kita sharing pola latihan, sharing dietnya gimana, atau misalnya kita habis lihat, di Google atau Youtube, misalnya kita coba diet A, tapi kita lagi di posisi diet B, nanti kita mungkin ketemu orang lain, kita bisa sharing, eh lu kemarin pakai diet yang A, ini gimana sih efeknya, oh mungkin kalau di gue begini-begini, atau kita, ya bikin ngumpul, apa gathering, gitu, intinya, ya untuk sharing-sharing aja, ilmu, diet, pola latihan, dan pada akhirnya ya, lebih ke keluargaannya aja sih, yang dijaga, gitu. Ya yang dan terakhir dari saya itu, kalau misalnya, memang mau menjadi seorang, ya content creator, atau yang support entusiast, yang memperfokus di bidang sosial media, ya fokus, dan jangan pantang menyerah lah, karena memang butuh waktu yang lama, dan kita nggak tahu nih, kita pribadi itu, fokus, dan maksudnya kita tuh, istilahnya dapat enaknya tuh, di tahun keberapa, atau keberapa, gitu, jadi ya intinya, fokus aja, mana menyerah, dan jangan dengerin omongan orang lah, pada akhirnya nanti, yang ngomongin, kalau misalnya kita sukses, juga balik ke kita lagi, seperti itu. Udah Pak, sekian, terima kasih, waktunya. Terima kasih, Yodi, untuk paparannya yang sangat menarik ya, kalau kita tidak tadi lihat, Mas Adit menjelaskan, secara lebih luas, apa sih sebetulnya sports and communication tersebut, kemudian Joshua melihatnya dari sudut, bagaimana tim, itu merupakan bagian yang perlu kita angkat, dalam dan berkomunikasi dengan para fansnya, kalau ini Yodi lebih melihat pada personal branding, kalau kita lihat di sana, jadi dari unsur organisasi, hingga kelompok, hingga kepada individual, jadi sports merupakan sesuatu yang kita lihat, dari supply chain-nya, dari ujung, produk-produksnya, sampai dengan kegiatan event, kepada customer, atau pemirsa-nya, sangat-sangat menarik. Nah, ini sudah ada beberapa, pertanyaan, dari para, peserta di sini, saya mulai dengan, dari Mas Anto, penurut pandangan saya, di komunikasi itu, aktivitas olahraganya kurang, kalaupun ada gabung dengan fakultas, padahal sementara minat itu banyak, mungkin ada masukan ya, bagaimana Himacom bisa mendukung, interest olahraga ini. Nah, saya enggak tahu nih, dari Himacom ada yang bisa menjawab, atau bisa dari Joshua, ataupun Yodi, untuk memberikan masukannya, bagaimana minat olahraga dimulai, dari program studi ya. Siapa dulu nih? Joshua dulu boleh. Sama dulu nih, Joshua dulu atau Yodi dulu? Joshua dulu ya Bu. Oke. Kalau menurut saya, kalau dari Prodi sendiri, emang, untuk, kegiatan olahraganya, memang cukup terang sih Bu, karena kan kita cuma ada maksian doang, kegiatan olahraga, yang benar-benar di Prodi. Dan itu juga setahun sekali. Nah, ada juga waktu itu kan, waktu itu pernah sempat, bikin latihan olahraga di, sport hall. Karena kita, Gabby Com kan emang punya, schedule sendiri kan di sport hall. Tapi itu cuma, sekali dua kali, latihan, terus habis itu udah orangnya, enggak ada lagi. Menurut saya, ujung-ujungnya harus ada yang ngelola sih. Emang harus dikelola, kalau misalkan mau dibikin, kegiatan olahraga yang rutin di, Gabby Com sendiri. Silahkan Yodi. Ya, kalau menurut saya sih memang, harus ditambah acara olahraga. Dulu saya pas join Himako, memang acara itu fokusnya ke seminar, tapi memang seminarnya sih terprogram sih. Maksudnya ada seminar yang, santai, ada yang, lebih ke minatan bakat, ada yang lebih ke formal, yang seperti seminar, ada yang juga lebih ke, satu lagi, apa gitu, saya lupa ya. Menurut saya sih harus dibanyakin yang, apa namanya, acara-acara yang lapangan sih, Bu. Seperti kan kalau mafia gitu kan. Soalnya menurut saya, kalau Himakom tuh acara-acaranya masih yang bersifatnya, ya belum lapangan sih. Maksudnya kayak cuman ya di seminar, di ya aula, atau seminar di 15, atau di 14, saya kayak gitu sih. Karena ya pada dasarnya, umur-umur kayak seumuran kita gini, yang kategori 18 sampai 22 sih, memang lagi, istilahnya badannya lagi enak-enaknya buat olahraga sih, Bu. Jadi memang harus ada, ya acara-acara tambahan yang bersifatnya olahraga gitu sih, entah maksudnya spesifikasinya apa, cuman ya mungkin bisa dicari yang lebih, semuanya, semuanya suka, semuanya kena gitu loh, Bu. dibandingkan biaya caranya lebih, yang universal seperti itu. Saya lihat mungkin kalau sekarang ini kan kita nggak bisa kemana-mana ya, dan Himakom misalnya bisa ngadakan semacam online, Zumba ke, atau apa yang bisa kita lakukan di rumah, dengan memanfaatkan teknologi yang kita miliki. Jadi mungkin itu saran-saran yang baik dari para peserta di sini. Mas Adit mau nambahin nih, atau tidak? Ya, nambahin sedikit aja. Ya, kalau, ya saya juga tahu tuh ada, apa, Spotshole tuh bisa kita pakai untuk acara, dulu alumni ada suka bikin acara main futsal bareng dengan mahasiswa aktif via BKOM. Kayak gitu, itu kalau bisa sih diaktifin lagi gitu ya, baik itu bola, maupun basket gitu, maupun, ya kayak acara itu-acara itu diaktifin lagi gitu. Alumni juga, ada agenda acara olahraga tahunan juga sih, sayangnya yaitu mafia run gitu. Jadi acara lari di sekitaran Atma Jaya Semahanggi. Itu aja sih, Ibu. Jadi memang saat-saat seperti ini adalah saat yang bisa kita lakukan bersama melalui online, kita manfaatkan jaringan kita yang ada ya. Di saran untuk Kimakom nih. Itu pada aktivitas kegiatan kampus ya, kampus online kampus jadinya. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Maria Christy Kalmen. Saya ingin bertanya, apakah dalam mencari sponsorship, kita harus melihat minat perusahaannya terlebih dahulu? Misalnya perusahaan itu minatnya basket, atau kita sebenarnya secara bebas bisa menentukan? Oke, saya coba jawab. Kalau saya di dalam perusahaan saya, biasanya untuk sponsorship, kalau saya menerima sponsorship itu, kadang-kadang tidak harus berhubungan dengan olahraga. Jadi kita lihat misalnya kayak, kita menerima sponsorship dari bank gitu ya. Kebetulan saya lihat, emang bank itu punya nasabah-nasabah premium yang memang olahraganya spesifik itu. Walaupun bank kan pasti ada bidangnya dalam bidang olahraga. Kita mencari apa-itunya nasabahnya. Memang kalau dari saya, melihatnya memang harus ada hubungan dengan produk dan jasa yang ada di kita, kita tawarkan. Biasanya sponsorship itu. Misalnya contohnya atlet, emang atlet itu memang mereka butuh equipment. Nah itu kita support. Tapi enggak juga, walaupun memang kita lihat juga sih. Bisa dari hal yang berhubungan dan berhubungan. Itu bu. Mungkin Joshua, apakah Anda punya aktivitas untuk mencari sponsor sendiri untuk kegiatan-kegiatan olahraganya? Kalau Yodi mungkin dekat terkait dengan sebagai PT ya. Bagaimana bisa mencari sponsor Anda atau tidak? Silahkan, Joshua. Oh iya, selama pengalaman saya di organisasi UKM Sepak Bola sih, emang kalau sponsor-sponsor itu saya ingin mencari sendiri. Kita ingin mencari sendiri. Nah, untuk melihat sponsornya ini, target sponsornya ini ya benar sih, kita juga harus lihat dia tertariknya sama bidang kita. Tapi kita juga harus lihat juga nih, apa yang kita perlukan dari sponsornya. Kayak misalkan, waktu itu UKM Sepak Bola itu pengen bikin cocker camp di Jogja. Oleh karena itu kan kita juga harus cari gimana nih saya, supaya dapat pengindapan yang murah. Oleh karena itu, kita waktu itu kerja sama sama red doors supaya dapat potongan harga. Nah, terus habis itu ada juga di event, kalau satu time itu ada event cup, nah itu kita cari sponsor tiketing supaya memudahkan kita dalam berdata dan melakukan tiketing gitu. Jadi, kita juga lihat tag mail sponsornya sih, apakah masuk kita? Dengan Yodi, apakah ada masukan terkait? Misalnya untuk Anda sebagai personal brand ya, bagaimana Anda sebenarnya mencari sponsor untuk diri Anda sendiri? Kalau saya pribadi, kalau saya pribadi sih itu sangat berpengaruh banget ya, kalau misalnya kita lihat perusahaan gitu, misalnya kayak saya personal brand, tadi saya bilang saya rajin posting atau saya misalnya di Instagram, itu di Instagram kan saya mencoba mencari kayak hashtag-hashtag yang misalnya itu dicari dan banyak kena engagementnya ke yang berhubungan dengan fitness ya. Kalau saya pribadi memang itu penting banget sih Bu, kayak misalnya saya coba itu ngejar targetnya yang kayak produk-produk suplemen atau memang istilahnya keroting-kerotingan yang berhubungan dengan fitness. Jadi, lebih masuk lah gitu. Tapi kalau saya melihat dari event, yang saya lihat kalau olahraga sih, memang harus ya harus nyambung juga sih. Maksudnya kayak misalnya kita bikin acaranya yang berhubungan dengan olahraga, ya pasti kan kayak nggak jauh-jauh dari kayak pokari, gitu kan Bu, atau minuman-minuman yang ya Aqua, atau dulu zamannya ada Danone gitu kan. Maksudnya kan jadi lebih spesifik. Jadi, masuk sama barang yang nanti ya misalnya memang kan biasa yang saya tahu kan dia bakal buka stand Bu di acaranya. Nah, menurut saya memang ya harus masuk karena ya nanti pasti produknya harus nyambung. Jadi, ada mutualismenya lah dari produk sama acaranya tersebut. Kalau misalnya nggak nyambung ntar, nggak masuk kan Bu. Nggak laku yang ada kalau dibuka Bu di situ. Yang saya lihat sih kayak gitu. Iya, betul. Jadi, mungkin saya juga bisa bercerita ya bahwa sponsorship itu kita kalau mencari sponsor memang nggak bisa. Yang penting kayaknya perusahaannya keren dan pasti akan bantu kita. Nggak. Karena kan kita memang kita dalam menentukan terlibatan dalam suatu event itu juga melihat siapa yang akan menjadi spectators-nya. Kemudian akan disiarkan oleh media. Apa yang akan dilihat oleh audience kita atau customer kita. Jadi, betul-betul juga harus harus memilih. Pada waktu misalnya saya keren kerja di Accenture. Accenture sangat besar mendukung golf juga. Terutama yang World Cup-nya yang ada di luar negeri. Itu pun melihat. Karena para buyers kita untuk layanan kita adalah para CEO. Nah, biasanya yang yang main golf adalah CEO. Kalau untuk lari memang kalau memang kita produknya adalah massal. Misalnya air minum. apa namanya air minum, baju, apparel, segala macam itu lebih bisa masif dan mereka memang tujuan utamanya adalah semakin banyak yang melihat itu semakin baik. Jadi, yang mereka gambaran spektrumnya bisa dari masif, massal, atau memang hanya spesifik kepada target audience tertentu. kita sebutnya sudah waktunya sudah habis nih. Tapi mungkin kita bisa menjawab satu lagi pertanyaan karena tadi kita mulainya agak telat. Nah, tadi ada saran yang mengenai endorse akun yang ada yaitu bahwa kegiatan-kegiatan kita sebagai mahasiswa di luar raga bisa digunakan untuk promosi via Gokong. Ya, bisa di-tag ya. Nah, kemudian ini terakhir pertanyaannya dari Jonathan. Saya ingin bertanya untuk menjadi apa, sorry untuk Jonathan ingin bertanya hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat kita mencari sponsor, beristatif tips-nya supaya sponsor mau untuk mensponsori acara kita. Tadi saya sudah memberikan sedikit tips, mungkin ada tambahan dari Mas Adit? Ya, biasanya saya suka mereview ya proposal-proposal sponsor, jadi yang perlu diperhatikan supaya menarik minat orang untuk sponsor yalah kamu itu kan jualan acara jadi kamu lihat itu misalnya target market acara itu untuk siapa gitu ya audiens yang ingin dicampai itu berapa orang lokasinya dimana stoknya itu seperti apa apakah itu lokal apakah itu nasional atau bahkan internasional siapa highlight siapa yang tampil dalam acara kamu misalnya misalnya turnamen turnamen ini turnamen futsal di tengah bola misalnya dia mengundang kapten tim nasional untuk membuka acara atau dia nanti ada games-nya itu bisa jadi sponsor lihat ini acara ini banyak yang nonton ini pertandingan bola universitas Indonesia nah itu kan berarti brand itu akan lihat kantor saya akan lihat wah ini stoknya nasional terus abis itu yang maju juga universitas top-top semua nah itu kayak gitu jadi dari segmentasi targeting atau positioning dari acara kamu terima kasih mas Adi tadi pertanyaan yang kurang lebih mirip dengan Jonathan adalah dari VIA mungkin sudah terjawab saya lah menanyakan mengenai brand kayaknya ini kalau branding lain lagi deh bukan mengenai karena brand itu bisa produknya bukan hanya sport saja mungkin ini masukkan bagi panitia untuk bisa menyelenggarakan branding ya menciptakan branding nah karena ini acara sudah on top of the hour kita saya diminta untuk foto-foto dulu ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk mas Adi Joshua sama Yodi untuk telah menjadi narasumber untuk kegiatan ini bahwa sports itu adalah memang suatu produk dan layanan yang sangat menarik untuk digalangkan saat ini dan banyak banyak sekali yang tertarik di bidang tersebut baik dari segi perusahaan organisasi olahraga kelompok organisasi teams ya ataupun sebagai individu terima kasih sekali lagi selamat sore semuanya mari kita buka itu layar kita video kita supaya bisa dipoto oleh panitia ada delapan layar nih yang harus dipoto oleh panitia jadi mohon bersabar kita gak tahu kita ada di layarnya mana oleh panitia jadi senyumnya tetap senyum cerah eh Yudi kok malah menghilang oke mari kita buka supaya panitia langsung kasih aba-aba ya udah lahir keberapa sebentar ya kita masuk layar tidur satu dua tiga lagi satu dua tiga satu dua tiga layar ke sorry layar ke lima satu dua tiga layar ke enam satu dua tiga ini Alisha malah belum muncul sendiri yang foto buka bapak oke satu dua tiga terakhir satu dua tiga oke oke terima kasih sekali lagi materi saya sudah saya upload di dalam chat Anda bisa download dari situ Mas Adik kalau mau juga bisa dilakukan hal yang sama terima kasih sekali lagi atas waktu yang telah Anda berikan ini lumayan nih hampir dua ratus yang paling dua ratus silapan yang saya tadi lihat paling tinggi jadi minatnya ternyata memang cukup banyak bukan cukup ya sangat banyak kita berikan applause kepada narasumber kita pada hari ini bisa lihat dari reaction yang kita berikan dan sampai ketemu di kesempatan yang lain untuk kita berbagi bersama untuk kepentingan kita salam komunikasi terima kasih Yudis saya janji ngirim hari ini ya proposal Anda ya jadi insentif untuk bisa muncul hari ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati